saya kiram dan saya akan tunjukkan dimana yang akan dibangun helipad helipad tempat helikopter, bener itu helikopter ini guys itu kalian bisa lihat entah kenapa ini sehari ini mogok dan mogoknya ditanjakan dan ini beratnya saya tidak dapat sinyal dan saya harus cari sinyal, naik-naik bimung cari-cari sinyal dulu sudah diusahakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di atas gunung mawar di kiram dan dan disini tidak ada sinyal tidak ada sinyal saya terdampar tidak ada sinyal dan ini dalam keadaan menanjak ini, jadi mobilnya ini mogok ya guys mogok dalam keadaan menanjak coba lihat coba lihat cari sinyal cari-cari sinyal cari sinyal dulu sudah diusahakan dengan peralatan seadanya tadi kita cek-cek ini sudah dengan kunci-kunci kita ini kunci-kunci sudah ada kita otak-atik sudah belum ditemukan juga dimana kerusakannya radiator aman ya radiator aman aki aman pengapian aman BBM pool dan kita masih tidak tahu dimana mogoknya jadi jadi kita akan cari-cari sinyal guys cari-cari sinyal dan ini survive air minum juga tidak ada ya nih air minum sisa terakhir dan sisa seperempat ini ada air minum tuh lihat kayaknya di bawah teman-teman bisa lihat tuh nih jalannya tuh kesana kita melingkari gunung ini tadi dan ini survive harus cari harus cari sinyal ya kita harus cari sinyal ya ini di sebelah sana ini terlindung ya ini ada gunung terus sebelah sana itu wisata gunung mawar jadi kalau berjalan ini berjalan dari posisi saya ini ini kurang lebih sekitar ada sekitar 10 kg lebih mungkin ke gunung mawar sebelah sana ya dan kita akan terus cari sinyal dulu supaya dapat bantuan kita cuma berdua ini guys ini tanpa sinyal di sebelah di sebelah sana itu ada yang lagi bikin 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 helip helip apa helipet ya itu buat helikopter di sebelah sana itu ada yang lagi sedang siap-siap dibangun tapi kalau kita kesana itu waduh mungkin habis isa saya baru sampai kalau menggapai kesana dan sinyal tidak ada guys sinyal tidak ada ini saya akan tunjukkan tempat yang akan di sedang dikerjakan membangun helipet atau pendaratan helikopter milik salah satu orang besar di Kalimantan selatan mas kesan ya guys akan naik gunung mas kesan ini banyak sekali jalan-jalan baru ya guys di atas gunung ini ini tadi diceritakan oleh masyarakat ini tembusnya ke awang bangkal ini ya ini ke awang bangkal ini kembali ke kiram ke kiram dan saya akan tunjukkan dimana yang akan dibangun helipet helipet tempat helikopter ini guys itu kalian bisa lihat itu alat berat dan truk-truk sedang kerja nah ini guys itu bisa dilihat ini ya nah selesai zoom dan di sekeliling helipet ini guys itu informasi masyarakat sedang dikerjakan juga proyek wisata terbesar yang terbaru ya disitu sebenarnya kita mau mencapai kesitu tapi mobil kita sedang mogok dan kemungkinan ini tidak bisa cukup waktunya juga untuk kesana jadi lain waktu itu itu bayangkan di tengah hutan seperti ini ya tengah-tengah gunung ini seperti ini dan tidak ada sinyal itu sedang dikerjakan sebuah proyek resasa helipet dan wisata terbesar yang akan ada di gunung mawar ini ini kalian pasti akan bingung nanti lihat nih ada helipet dibangun disini nah tuh ini jurang semua ya guys saya tunjukkan saya di atas tebing tebing ini jurang semua ini kalau 50 meter lebih nih kalau di bawah guys saya di tebing jurang dan tidak ada saya temukan orang disini yang lewat nah ini jalannya nah ini jalannya oke masih belum kita temukan sinyal kita masih terus cari kita lihat terserah teman ada ini teman 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 belum ada sinyal guys dan ini saya kembali dulu ke posisi awal tuh mobilnya kelihatan karena di bawah ya tuh nanjak tidak ada sinyal belum ditemukan tidak ditemukan sinyal pembangunan helipad sebelah situ tuh Oke guys mudah-mudahan kita bisa naiklah ini untuk teman-teman kalau mau naik gunung seperti ini saya sarankan memang mobil harus speed dan juga peralatan lengkap ya dan kalau bisa tuh bawa HP yang ada sinyalnya ya karena enggak ada sinyal pulsa ada sinyal HP di sini ya itu contohnya seperti kami ini kami terus berusaha mencari sinyal ya dan nanti bagaimana selanjutnya kita tunggu dulu mudah-mudahan ada warga yang lewat sambil kita cari-cari sinyal Oke guys kita lanjut nanti ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung dari kawasan Gunung Mawar Kiram Aditya Bakulah Kalimantan Selatan Alhamdulillah teman-teman maaf-maaf tadi saya tidak bisa menayangkan video karena memang darurat terus juga disana tadi Alhamdulillah ini mobil sudah Alhamdulillah mau nyala dan bisa sampai ke rumah Alhamdulillah ini ternyata kapas koplingnya teman-teman kapas kopling itu habis jadi dia panas tadi panas setelah itu dingin sekitar satu jam dingin Alhamdulillah mau nyala kalau untuk radiator dan lain-lain tidak apa-apa aman jadi Alhamdulillah tadi kita bisa turun itu walaupun dengan tanjakan-tanjakan yang luar biasa tadi mohon maaf saya tidak bisa tidak sempat menampilkan video memang panik tadi ya memang panik dan tidak sempat menayangkan videonya dan Alhamdulillah sekarang sudah sampai sudah hampir maghrib jadi saya mohon izin pamit terima kasih sudah menonton dan saran saya kalau naik kita ke gunung apalagi di era gunung mawar kiram memang medannya yang berumur asfal usahakan mobil dalam keadaan fit ya ya keadaan fit ini kan mobil juga masih baru sebenarnya baru mobil second yang baru kita kita dapat tapi belum pernah kita cek sampai dengan untuk apa itu kapas kopling dan lainnya itu sebenarnya dikira normal aja kapas koplingnya ternyata sudah karena sudah berapa kali naik gunung ini mungkin kalian bisa lihat di video-video sebelumnya ini berapa kali naik gunung dan mungkin itu yang buat kapas koplingnya habis itu teman-temannya jadi mohon maaf ada beberapa video yang memang kadang sempat tadi kita lakukan untuk membuat videonya karena memang lagi panik dan jalannya juga luar biasa itu pun sangat ekstrim ya oke terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses sehat untuk semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati